mendapatkan insight yang bisa diterapkan di area kinerjanya dan organisasinya masing-masing sebelum saya memulainya saya ingin memeriksa dulu karena di layar saya jaringannya ada report bahwa bandwidthnya low apakah saya freeze suara saya bisa diterima aman ya aman 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 di mana ada Pak Sugeng kayaknya aman baik izinkan saya menyapa dulu beberapa yang sudah hadir terutama yang teman-teman yang yang bisa on-time dengan harapan teman-teman yang masih ada kendala di tempatnya masing-masing baik jaringan maupun kondisi ketiaman atau tempat berlangsungnya cara ini bisa segera join supaya nanti kita belajarnya bisa lebih asik mau nincin ada Bu Endah Nur Anggrini Terima kasih Bu ada Pak Sarin Sirait kalau dari marganya pasti bukan sebuah pasti bukan orang Semarang seperti Pak Sugeng ya pak Sarin ya kemudian salam kenal Pak Ahmad Akbar salam kenal Pematang Siantar Horas Horas kemudian ada Pak Riko Ramadhani ada Mas Irwan Mas Irwan sambil driving ya hati-hati Mas Irwan mudah-mudahan konsentrasinya tidak terpecah kalau sedang driving jangan lupa siapkan koin untuk Pak Ogah kalau makin nanti ada bukan kemudian ada juga Pak Hang Pak sorry Pak Hangki atau Pak Hangki mohon maaf kalau saya salah dalam pelafalannya Pak Hangki Febriandi ada Bu Eli ada Pak Herik ada Bu Monika dan ada dokter Hauli juga dan beberapa yang lain yang mohon maaf satu-satu tidak bisa saya sebut mudah-mudahan kita mengurangi semangat kita dan tentu saja kita mengurangi rasa hormat saya terhadap para algin semuanya baik Bapak Ibu hari ini kita akan belajar bersama mendiskusikan sesuatu yang menarik untuk topik organisasi kita mendiskusikan poin-poin penting untuk peningkatan produktivitas kita saya izin untuk set screen dulu Mas Pandi dan teman-teman semuanya Bapak Ibu semua teman-teman yang saya hormati kali ini kita akan mendiskusikan tentang mengukur dan meningkatkan produktivitas organisasi bersama saya Ahmad Akbar dari beberapa peserta tadi saya Sapa meskipun mohon maaf tidak bisa semuanya ada beberapa yang rasanya ini baru pertama kali kita bertemu dalam media ini maka mohon izin saya dengan keuntahan nanti juga ingin memperkenalkan diri nama saya Ahmad Akbar circle saya, network saya, keluarga saya, teman-teman saya biasa memanggil saya dengan nama belakang Akbar meskipun katanya orangnya gede-gede banget tapi mudah-mudahan ini edongan dari keluarga saya untuk Akbar atau besar ilmunya, lapang badannya, rezekinya, dan kebaikan-kebaikan yang lain Bapak Ibu semua, saya sehari-hari beraktivitas sebagai anak pub anak pub Bapak Ibu, betul yaitu pabrik saya beraktivitas di sebuah industri infektor yang produknya melekat di kendaraan Bapak dan Ibu baik roda 4 maupun roda 2 saya belum lama sudah mendiskusikan diri di dunia human resource baru mendapat pengalaman selama 10 tahun lebih sedikit dan terus untuk mengupgrade, belajar, memperluas pengetahuan dan bagaimana menemukan fungsi-fungsi yang terbaik dari peran human resource di setiap perusahaan dalam perjalanan saya, saya mendapatkan license dan sertifikasi beberapa diantaranya adalah human resource supervisor dari BNSB, kemudian human capital manager juga dari BNSB dan yang ketiga adalah certified statement analysis oleh statement analysis Indonesia di poin ini saya dibekali oleh teman-teman statement analysis untuk mendeteksi meriksa atau melakukan bugahan atas abnormalitas statement yang diberikan pada praktikumnya pada praktisnya dan ini untuk mendeteksi abnormalitas yang terjadi dalam kehidupan saya dalam binatang saya dan license yang terakhir adalah tentang pengukuran produktivitas yang pagi ini akan relevan kita diskusikan kemudian publikasi saya kebetulan baru 11 Bapak Ibu belum sebanyak teman-teman yang ada di sini ada yang single nulis sendiri ada juga yang keroyokan begitu dua diantaranya adalah hasil kolaborasi saya dengan para praktis human resource dan akademisi atau para dosen di bidang manajemen super daya manusia dua di bidang itu dua buku di bidang itu dengan judul kepemimpinan jendiknya dan strategi membangun SDM serta pemimpin unggul dua-duanya bisa Bapak Ibu dapatkan di Gramedia Tertekan baik kita mulai Bapak Ibu semua dalam perjalanan karir saya menduga dan merasa Bapak Ibu akan pernah atau bahkan mungkin dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti ini bagaimana ketika tim yang sudah kita lead tim yang sudah kita pimpin kinerja yang sudah kita kembangkan dengan baik di organisasi kita ternyata mendapatkan hasil yang minim hasil yang tidak optimal meskipun kita sudah bekerja keras kita sudah bekerja luar biasa dan kita juga memberikan effortnya yang maksimum tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan jika boleh memilih saya sangat yakin bahwa ini tidak akan Bapak Ibu pilih untuk terjadi dalam tim Anda atau pilihan yang kedua saking frustrasinya atas kerja keras tadi yang income-nya atau result-nya kecil sehingga frustrasi itu menghasilkan sebuah pemahaman sudah lah kita kerja biasa-biasa aja sederhana saja relax saja santai saja ala kadernya bukan ada kadernya tapi ala kadernya toh harta gak dibawa mati dan semua stigma kita pakai yang penting kerjanya santai saja capek-capek amat orang siamat aja juga gak capek gitu ya tapi ternyata di akhir periode di akhir waktu evaluasi kita mendapatkan hasil yang juga minim tidak sesuai dengan harapan kita apakah ini juga menjadi pilihan tentu ini akan menjadi debatable di antara kita tapi untuk keperlangsungan organisasi kemudian pendapatan pendapatan kita apalagi di tahun depan yang konon kabarnya ada di suara sesi global ini akan menjadi pertanyaan pusat untuk kita maukah kita mendapatkan hasil yang minim atas generja-g generja kita tentu ini juga tidak jadi pilihan atau kondisi yang ketiga setelah tadi frustasi tapi hasilnya juga kurang mengubah diri lagi mengubah kondisi tim lagi yuk kita sekarang kerja keras lagi timnya dipacu seperti kuda pacuan begitu gak boleh tengok kanan kiri kemudian di bukan dipaksa tapi betul-betul dipompa begitu sampai luar biasa effort yang diberikan kerja mungkin 10-12 jam hari sabtu minggu masih lembur waktu dengan keluarga mungkin semakin berkurang bahkan mungkin ada yang kerja di rumah sakit dengan tancapin infus di tangannya dia tetap pakai smartphone dia tetap pakai laptop dan seterusnya atas usaha yang luar biasa itu memang hasilnya menjadi bagus tapi Bapak Ibu maukah itu Anda lakukan atau tim Anda lakukan tentu tidak apalagi riset-riset terkini menjelaskan bahwa work-life balance kemudian keseimbangan mental hidup di dunia kerja itu menjadi perhatian yang luar biasa ditambah kenyataan dalam riset-riset yang saya lakukan bahwa kondisi angkatan kerja saat ini merupakan pertemuan dari banyak generasi mulai dari baby boomers gen X gen Y gen Z millennial post millennial membuat mereka memiliki paradigma yang berbeda yaitu kehidupan di luar dunia kerja harus tetap balance dengan dunia kerja bahkan ada yang kami pernah temukan teman-teman yang post millennial lebih memilih keseimbangan hidup atau kondisi-kondisi mental yang baik daripada penghasilan keuangan atau finansial sehingga kalau dihadapkan pada kondisi ketika ini saya pikir ini akan menjadi pertanyaan kita betul dari result income covid dan benefit mungkin besar tapi worth it kah sesuaikah dengan apa yang kita inginkan nah pada kesempatan pagi ini saya ingin menawarkan hal sederhana yang akan berdampak untuk kita semua yaitu bekerja dengan sederhana relax and enjoyable tapi hasilnya bagus dan optimal kira-kira nih Bapak Ibu kalau saya tawarkan cara sederhananya mau banget atau mau bingit mau banget atau mau bingit mau banget minjung kosa-kata anak cacau sekali-sekali tentu kita semua akan memilih pada pilihan yang terbaru bekerja dengan enjoyable sederhana dan relax tapi hasilnya optimal dan bagus gimana caranya yaitu kinerja dengan memperhatikan basis produktivitas dan produktivitas ini Bapak Ibu tidak selalu identik dengan yang namanya kesibukan tidak selalu yang namanya kerja keras begitu menumpuk-numpuk pekerjaan atau bekerja bahkan lebih dari 8 jam sehari belum tentu belum tentu bahkan seringkali kita sering salah memahami nilai produktivitas selalu identik dengan kerja keras atau kesibukan hati-hati Bapak Ibu karena kesibukan yang tidak produktif akan membuat kita terjebak di dalamnya tanpa mendapatkan hasil yang optimal seperti ilustrasi di ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu semua ya mudah-mudahan pembayarannya tetap oke ya terima kasih Bapak Ibu semua dari ilustrasi tadi saya melihat beberapa perubahan di mimik muka Bapak Ibu peserta pada kesempatan kali ini adakah yang relate dengan kehidupannya mungkin diri atau mitra kerjanya teman kerjanya entah atasannya atau mungkin bawaannya atau tim kerja yang lain adakah yang lirut seperti itu kalau ada Bapak Ibu tahan tidak usah komen jangan ngaku jangan kasih emotif keunapapun pesan saya hanya satu kalau Anda masih terjebak pada kesibukan selesai acara ini istirahat dan bertawadlah ya Bapak Ibu semua karena produktivitas tidak selalu identik dengan kesibukan maka di kesempatan pagi ini kita akan membahas bagaimana produktivitas itu dibangun untuk organisasi sebentar saya lanjutkan kenapa kita perlu untuk memperhatikan produktivitas apa organisinya apa pentingnya apa kebutuhannya kenapa kita harus memperhatikan produktivitas untuk kinerja diri tim maupun organisasi kita setidaknya ada empat alasan utama atau empat benefit besar yang bisa menjawab pertanyaan ini yang pertama bahwa dengan peningkatan produktivitas itu seiring dengan peningkatan keuntungan perusahaan Pak Bu boleh dong open mic atau di kolom chat box Bapak Ibu kalau bekerja beraktivitas berperansaksi ekonomi mau dapat untung atau mau dapat rugi untung pasti untung maka keuntungan ini bisa kita dapatkan bahkan dalam skala besar di organisasi kita di perusahaan bisnis kita ketika kita bisa memperhatikan penerja dengan basis basis produktivitas benefit yang kedua dengan adanya peningkatan produktivitas kita bisa semakin mendorong karyawan-karyawan kita tim yang kita pimpin semakin puas dalam pekerja Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya sekitar tahun 2020 atau 2021 WHO itu mencanangkan sebuah concern dimana kesehatan mental manusia itu menjadi pembahasan tingkat dunia apa hubungannya mas dengan kepuasan bekerja dalam pertimbangan generasi-generasi kerja saat ini kepuasan kinerja dari aktivitas sehari-hari mereka merupakan sebuah indikator dimana aktualisasi dan eksistensi diri mereka diakui dan kepuasan ini dalam beberapa riset yang saya ikuti justru akan meningkatkan hasil atau produktivitas kerja yang baik jadi ini seperti mata rantai yang saling bertahun peningkatan kinerja basis produktivitas membuat karyawan puas pekerja karyawan yang puas dalam pekerjaannya justru nanti akan meningkatkan lagi dan lagi produktivitas kinerjanya dan tentu ini akan berefek terhadap produktivitas tim dan output kerja mereka yang menunjang produktivitas perusahaan ujung-ujungnya tentu balik lagi ke poin nomor satu nanti bisa meningkatkan keuntungan perusahaan nah statement yang ketiga keuntungan yang ketiga adalah memberikan pelanggan pelayanan terbaik kinerja berbasis produktivitas ini bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan-pelanggan di jenis pak bu saya mau izin pikirkan sebuah memori dimana bapak ibu pergi ke toko offline pergi ke toko offline yang sudah menjadi langganan bapak ibu pertama sudah nah pertanyaan saya boleh dijawab di chatbox atau open mic apakah barang-barang di toko langganan bapak ibu tidak ada di toko yang lain ada atau tidak kira-kira di toko yang lain terbanyakannya pasti ada apalagi toko-toko offline tapi pertanyaannya kenapa bapak ibu kembali lagi di toko itu karena bapak ibu mendapatkan service terbaik mendapatkan pelayanan terbaik di toko dan itu membuat bapak ibu secara sadar atau tidak melakukan pembelian yang berulang atau repeat order prinsip yang sama dengan kondisi produktivitas ini ketika organisasi kita ketika tim kita atau perusahaan bisnis kita memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggannya maka aspek repeat order tadi menjadi posibilitas yang sangat besar menjadi kemungkinan yang sangat mungkin terjadi sehingga inilah keuntungan ketiga ketika kita memperhatikan kinerja yang berbasis produktivitas dan alasan yang keempat peningkatan kinerja berbasis produktivitas akan menciptakan lingkungan kerja yang efektif yang tadinya resourcenya ada 10 begitu kita teliti lagi aspek produktivitasnya justru resourcenya yang dibutuhkan ternyata hanya perlu 6 sehingga kita bisa saving cost sehingga kita bisa mengalihkan konsentrasi sumber daya yang 4 tadi ke bidang-bidang yang lain sehingga 4 alasan besar ini setidaknya ini hanya minimum tentu masih banyak yang lain kalau kita gali 4 hal besar ini saja merupakan keuntungan luar biasa ketika kita bisa memperhatikan kinerja tim kita organisasi kita perusahaan kita yang terbasis pada produk kita baik pak bu semua bisa disampaikan di kolom chat supaya kita seragam di kolom chat tidak usah penai bapak ibu tadi kan kita ngomongin produktif 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 kalau saya mengucapkan kata produktif atau produktif kita secara cepat dan spontan bisakah bapak ibu berpartisipasi dengan mengetikan di chatbox satu sampai dua kata yang langsung terlintas cepat apa yang langsung terlintas ketika saya mengatakan kata produktif silahkan mengungkapkan dalam satu sampai dua kata dalam chatbox silahkan pak hengki menyampaikan efisien dan efektif good dari kutbah efisien dan efektif ada mungkin kalau di sebelah ada minuman boleh minum sendiri ya bapak ibu ya menghasilkan kut versus itu pak hengki untung besar bu monika efektif praktis bu indah norangkreni hasil good terima kasih bapak ibu semua kasihnya pada kesempatan kali ini semua jawaban bapak ibu ternyata sangat hampir 100% sedikit lagi apresiasi untuk itu karenanya produktif yang kita maksud pada kesempatan kali ini saya ingin meminjam menurut menurut lembaga menurut lembaga produktivitas nasional pada tahun 2021 mereka mengadakan konferensi mengadakan focus graph discussion begitu kemudian mendefinisikan produktivitas yang dimaksud pada hari ini adalah sikap mental dan ethos kemudian dengan guidance berusaha melakukan perbaikan pada tiga nilai utama yaitu efisien efektif dan kualitas dua poin tadi sudah disampaikan kepada Pak Hanji terima kasih Pak Hanji untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan atau terus menerus continuous nah produktif yang dimaksud pada kesempatan kali ini lebih ditekankan pada upaya sikap mental dan ethos dengan tiga nilai inti yang tadi disebutkan yaitu efisien bekerja dengan efektif tapi tetap memperhatikan aspek kualitas lalu pertanyaannya gimana ya caranya supaya kita bisa meningkatkan produktivitas tim kita meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan Bapak Ibu semua ada dua langkah sederhana yang ingin kami tawarkan yang pertama untuk meningkatkan produktivitas tentu kita harus tahu level kita level organisasi kita level perusahaan atau tim yang kita pimpin yaitu dengan cara mengukur tingkat produktivitas sebagai ilustrasi kalau Bapak Ibu semua mau jalan-jalan ke sebuah tempat yang belum diketahui biasanya menggunakan apa aplikasinya aplikasi Google Map misalkan ketika kita mau pergi ke suatu tempat Map selalu menawarkan dari mana ini dimulai yaitu di lokasi tempat Anda stay sekarang atau tempat lain yang menjadi pengembangan navigasi Anda sama dengan organisasi dan perusahaan kita ketika kita ingin bergerak naik dalam aspek produktivitas maka kita perlu tahu dulu dimana level produktivitas tim dan organisasi kita apakah di level bawah atau sedang atau jalan-jalan bahkan sedang produktivitas sehingga setelah kita tahu level produktivitas kita barulah langkah praktis berikutnya adalah meningkatkan produktivitas tim kita meningkatkan produktivitas organisasi yang kita pimpin nah pada kesempatan ini untuk aspek pengukuran produktivitas mengukur level produktivitas kita Kementerian Penanggara Kerja Republik Indonesia sebenarnya sudah memiliki sebuah perangkat praktis yang bisa kita gunakan bersama yang namanya SIMPRO Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas sedikit saya ulas tentang SIMPRO 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 yang dimiliki oleh Kementerian Kerja Republik Indonesia sebenarnya diadopsi pada sistem atau prinsip ajaran Malcolm Baldrige Malcolm Baldrige ini teman-teman bapak ibu semua merupakan sebuah tokoh yang menjadi ikon manajemen kualitas dunia berikut sedikit biografi Malcolm Baldrige tentang jejak sejarahnya sejarahnya mulai tahun 1922 sampai 1987 merupakan mantan menteri perdanaian Amerika Serikat yang hadir ketika masa-masa Perang Dunia Mepi Perang Dunia kedua terutama beliau memiliki prinsip bahwa manajemen kualitas merupakan kunci dari kemakmuran sebuah negara dan sebagai kekuatan yang bersifat jangka panjang dan akhirnya setelah perjalanan penerapan prinsip-prinsip yang beliau telurkan manajemen kualitas organisasi pada standar dunia jadi ketika nanti organisasi kita menerapkan apa yang menjadi kunci-kunci ide dari Malcolm Praktis tidak menutup kemungkinan organisasi kita juga akan menjadi leveling pada standar-standar yang lebih tinggi dan standar di global lalu kenapa dengan penggunaan ini apa keunggulannya apa yang membuat prinsip Malcolm Praktis ini berbeda setidaknya ada 3 poin pertama bahwa sistem atau Malcolm Praktis memiliki kemampuan analisa organisasi yang integral menyeluruh juga terpadu yang kedua dia bisa digunakan atau diterapkan diimplementasikan bahkan secara mandiri tidak perlu pakai atau tergantung dengan entitas-entitas organisasi yang naik dan yang ketiga assessment yang dilakukan atau penilaian yang identifikasi yang diterapkan oleh Malcolm Praktis ini memiliki kriteria yang lengkap dan sesuai dengan standar internasional secara teknis unsur-unsur penilaian pada Malcolm Praktis ini cukup banyak Bapak Ibu dia meliputi ada 7 elemen kemudian 7 elemen ini di breakdown menjadi 52 sub elemen dan 52 sub elemen ini akan di breakdown kembali menjadi 200 kriteria pertanyaan identifikatif dan ini akan sangat mudah sangat sederhana tapi tetap powerful untuk kita percayakan dalam organisasi kita tapi pada kesempatan kali ini saya mohon maaf pada unsur teknis ini mungkin akan bisa kita bahas di lain kesempatan tapi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah langkah-langkah sederhananya sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan penerapan melakukan organisasi masing-masing kita mulai dengan langkah sederhana pengukuran produktivitas saya hanya punya dua langkah sederhana dari aspek yang pertama adalah proses penilaian identifikasi organisasi yang bisa dilakukan dengan mandiri terlebih dahulu kemudian ketika sudah masuk standar kualifikasi dan lulus atau lolos langkah berikutnya kita bisa melakukan proses assessment oleh pihak eksternal yang lebih independen dari projek sehingga pengukuran produktivitas dimulai dari sini setelah proses assessment di langkah pertama yang dilakukan langkah berikutnya dari aspek pengukuran produktivitas tim atau organisasi kita kita akan mendapatkan hasilnya dari setiap hasil assessment atas organisasi yang kita pimpin kita akan temukan nilai-nilai nilai-nilai yang hasil assessment tadi akan mampu menjelaskan hasil ukurnya bagaimana leveling produktivitas organisasi yang kedua kita pun bisa menemukan insight menemukan ruang-ruang dimana ternyata begini perjalanan produktivitas organisasi kita dan tentu yang ketiga hadirlah peluang-peluang ruang improvement yang mungkin bisa dilakukan yang kami singkat menjadi OV atau opportunity for improvement setelah kita tahu level produktivitas organisasi atau team kita setelah kita tahu titik navigasi kita mau bergerak kemana atas produktivitas ini langkah yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas bagaimana caranya juga dengan dua langkah yang pertama adalah perbaikan sistem kalau tadi dari hasil assessment kita menemukan hasil ukurnya kita juga menemukan insightnya kita juga mendapatkan ruang-ruang improvement yang dinyatakan dalam opportunity for improvement maka pada langkah peningkatan produktivitas ini opportunity for improvement ini kita ubah menjadi action for improvement informasi-informasi yang bersifat peluang tadi kita ubah sedemikian rupa menjadi action for improvement menjadi aksi-aksi nyata untuk memperbaiki produktivitas organisasi kita setelah perbaikan sistem dilakukan peningkatan produktivitas yang kedua adalah melalui proses yang berkesinambungan yang terus menerus yang terus berjalan dengan konsisten disiplin dan penuh komitmen dimulai dari assessment mandiri yang dari awal tadi kemudian dilakukan peningkatan pada assessment eksternal kemudian mendapatkan kesempatan atau peluang-peluang for improvement diubah menjadi action for improvement dan yang terakhir pada aspek perbaikan sistem dan ini merupakan siklus hidup organisasi kita untuk terus menjaga mempertahankan dan meningkatkan produktivitas organisasi yang kita pimpin sehingga Bapak-Ibu semua masing-masing punya dua langkah sederhana yang pertama dalam rangka besar untuk meningkatkan produktivitas kita yang pertama kita ukur dulu kita pahami dulu level produktivitas organisasi kita dengan cara proses assessment baik internal maupun eksternal mandiri maupun eksternal kemudian dilanjutkan dengan mempelajari hasil-hasil assessment menemukan opportunity for improvement kemudian kita bergerak pada peningkatan produktivitas dengan cara perbaikan sistem dan yang kedua adalah proses yang terus berkesenambungan tanpa tapi tanpa so in the last mari kita tingkatkan terus produk organisasi yang kita pimpin perusahaan yang kita nongin selalu berada dengan produktivitas yang baik dan tentu saja berupaya untuk naik terima kasih selamat pagi saya Ahmad Akbar mau undur diri untuk sementara setelah ini akan kita lanjutkan oleh speaker yang kedua Bapak Ibu bagi yang punya pertanyaan diskusi untuk mengelaborasi ide ini mohon tahan dulu nanti akan dipandu dengan Pak Panji terima kasih saya mohon untuk diri sementara sementara Assalamualaikum orang-orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih